Seorang ayah yang menganiaya anak dirinya hingga tewas di bekuk satreskrim Polsek Wonomulyo Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di hadapan polisi pelaku mengaku menganiaya anak yang masih balita lantaran tak henti-hentinya menangis saat ibu kandungnya sedang mandi. Rido Setiawan, warga desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini langsung digelandang petugas kema Polsek Wonomulyo untuk menjalani pemeriksaan. Pria berusia 17 tahun ini dibekuk polisi lantaran tega menganiaya anak dirinya yang masih berusia 2 tahun hingga meregang nyawa. Pengenian terhadap korban dilakukan saat ibu kandungnya sedang mandi. Pelaku mengaku kesal lantaran korban tak henti-hentinya menangis. Di hadapan polisi, ayah tiri kejam ini mengaku melayangkan pukulan hingga berkali-kali kebagian dada dan mencekik korban. Pelaku sendiri sempat mengelabui istrinya dan warga sekitar dengan beralasan korban tewas akibat terjatuh. Perbuatan pelaku baru terungkap setelah sejumlah keluarga dan warga yang curiga atas kematian korban yang dianggap tak wajar melapor ke polisi. Jadi pada tanggal 27 itu ada seorang bayi yang umurnya sekitar 2 tahun, 2 bulan, meninggal di desa Kepun Sari. Kemudian hari itu juga diguburkan. Namun malamnya beberapa warga di sana yang menceritakan kepada Bapak Bin bahwa meninggalnya anak itu diduga tidak wajar. Saat ini pelaku yang baru menikah dengan ibu kandung korban yang berstatus janda 2 anak sejak 3 bulan lalu itu masih menjalani pemeriksaan di Bapak Polsekwono Mulyo. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Polewa Limandar, Huzair Zainal, Ainyus, melaporkan.